Bismillahirrahmanirrahim Ini mushaf Jadi disini ada jilidnya Dalamnya Quran semua Tapi kalau yang ada di handphone Misalnya, yang ada disini Ini bukan mushaf Ini jihaznya, hanya perangkat elektronik Yang membantu kita untuk ingat kepada Allah Jadi ini bukan mushaf Kalau Anda mau masuk toilet, boleh dimatikan dulu Boleh dimatikan dulu Dihapuskan semuanya, silahkan di bawah Itu tidak ada masalah Yang salah baca Quran di toilet misalnya Yang kedua, ini yang paling penting Mohon maaf, saya tadi dengar Di beberapa tempat, atau di satu tempat Ada ringtone yang diset itu Menggunakan kalimat-kalimat Allah Ada yang boleh, ada yang tidak Yang tidak boleh, misal Al-Quran itu tidak boleh Jadikan ringtone handphone Adhan itu tidak boleh Adhan misalnya kan, saya sering dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar Itu tidak boleh Kenapa? Kata para ulema Sepakat, Darul Iftai yang ada di Mesir Ataupun yang di Saudi Menyampaikan bahwa Khawatir kalimat Allah itu terputus disitu Maknanya Antum baca misalnya Kuluhu Wallahu Djawab oleh kita Ketika handphone kita bunyi Kuluhu Wallahu Dimatikan oleh kita Dijawab, Halo Yang tadinya Kuluhu Wallahu Jadi Kuluhu Wallahu Halo Zalah itu ya Mana bisa lain Sama Dalam Adhan juga begitu Kalimat bisa berulang Karena itu Antum yang settingan handphone Yang menggunakan kalimat Tayyibah berlupa Quran Atau Adhan Coba di-sep kembali Silahkan Selamat menikmati